Hai sekarang termasuk pada bagian halaman 156 yaitu writing tas pertama yaitu menulis ulang liriknya petunjuknya mengacu kepada mengacu kembali kepada lirik pada sub B yaitu bagian di atas ya sub B kita lihat di atas nah ini dia ini dia sub B nya yaitu listening ya Nah kita lihat ini heal the world ini lagu heal the world mengacu dari sana ya kemudian biar mengacu pada sana sub B ya bergunakan kata-kata pada kotak untuk melengkapi kalimatnya kalau huruf pertama dari kata sana tersebut sudah diberikan sebagai petunjuk clue ini petunjuknya beberapa kata bisa digunakan lebih dari satu kali nah itu yang ini sudah kita kerjakan pada video sebelumnya ya sudah selesai Nah kita lanjut kepada tas kedua kerjakan pertanyaan-pertanyaan kompemahaman berikut baca kembali liriknya dari lagu yang di atas kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya diskusikan pertanyaan-pertanyaan dalam kelompok yang terdiri dari dua atau tiga siswa nah ini pertanyaannya sudah kita untuk menjawabnya saya bagikan saya bagikan saya nah ini saya pindahkan ke sini ya supaya mudah menjawabnya nanti karena kita butuh eh membandingkannya dengan lagunya lagu yang di atas ya beda berdasar jawabannya itu berdasarkan lagu ya lagu ini nah ini dia kita mencari nanti ya pertanyaan pertama ya pertanyaan pertama yaitu eh apa yang digambarkan atau di deskripsikan oleh judulnya apa dengan apa ya dengan apa komposer atau penulis lagunya membandingkan dunia ini nah jawabannya adalah eh the title describe judul menggambarkan the world is sick ya sedang sakit ya sedang karena ada because there are many problems ya karena ada masalah banyak masalah ya nah kemudian eh dengan apa komposer itu membandingkan dunia ini nah the komposer 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 compares the world with a person ya who ya yang sedang sakit who being sick ya nah kemudian nomor dua bagaimana komposer atau penulis lagu itu menggambarkan dunia yang kita tinggali ini sekarang sebutkan beberapa frase dari lirik tersebut yang bisa mendukung jawaban kamu jadi jawaban yang kedua ini ya nah the word ya has eh apa namanya has many problems ya the lyrics that shows the problems are nah itu yang satu ya ini dia saya sudah eh tandai ya yang nomor dua ini untuk memudahkan yang nomor dua ini untuk memudahkan nah ini dia dan nah ini dia dan wikip wikip ya Zara people dying oh ya mana dia itu nah ini dia Zara people dying ya itu tandanya dunia sadang sakit yang kedua itu dan why hidup widu dan why do we keep ya keep strangling life ya won this earth and crucify it's soul it's soul nah ini dia dan why do we keep sampai sini itu untuk alasan yang kedua ya lanjut ke nomor nomor tiga apa impian yang si yang si penyanyi miliki tentang dunia ini ya kutiplah beberapa frase dari liriknya beberapa kata ya beberapa kalimat dari liriknya nomor tiga itu eh dreamnya itu dunia ini peaceful ya the singer the singer the singer the singer have a dream with apa namanya with peace ya and no sorrow ya no sorrow ya and people love each other ya atau bisa juga the world will have dunia ini the human in the world all happy ya semuanya bahagia ya nah sebutkan lirik-lirik yang menyebutkan menyampaikan hal itu nah tanda ini yang pertama ini dia nah ini dia ya sampai sampai sini ya nah itu dia nah itu dia itu yang pertama will reveal a joyful face and the world we once believed in will sign again in Greece yes itu yang pertama yang kedua ada beberapa buah tadi saya tadain nah ini dia in this place ya fear of sorrow nah in this place you will in this place we cannot feel ya fear of sorrow ya dan ada lagi ini nah and this place could be much than tomorrow nah sampai sini ya ini ada lagi satu ya ya and this place could be much brighter ya lebih terang dari ya tomorrow nah bisa lebih lebih bercaya di masa depan nomor 4 bagaimana bisa mimpi itu direalisasikan atau diwujudkan diwujudkan tunjukkan baris yang menyampaikannya atau lainnya itu lagunya yang menyampaikan seperti itu nah di sini caranya adalah dengan caring caring each other loving loving and peduli ya peduli satu sama lain saling mencintai dan helping saling menolong ya kemudian making nah itu dia ya helping and helping caring loving mungkin cocoknya di sini caring loving having having each other nah itu dia yang nomor 4 ini yang mendukungnya itu yang saya tandai ini ya make a better place ya if you care enough jika kamu cukup peduli for the living ya untuk kehidupan ini ya make a better place for you and for me nomor 5 apa satu hal yang bisa menyelesaikan masalah 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 di dunia ini yang salah salah satunya adalah love love in your heart jawabannya adalah cinta di hati kita mana buktinya nah ini dia di paragraf eh bukan paragraf ya di sini nah karena ada sebuah tempat di hati kamu dan saya tahu bahwa hal itu adalah cinta jadi love is the solving ya love in our heart is the solving problem in this world nah itu cocoknya kemudian nomor enam apa pemahaman kamu tentang baris ini ya make a little space buat sedikit ruang buat sebuah ruang yang lebih baik artinya eh ini bentuknya eh bisa memberi ruang untuk saling membantu orang eh it can be eh eh giving help doing doing good thing ya atau having good intention dan banyak lagi ya ya banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk eh pengertian dari make a little space make a better place jadi dengan mau saling bantu saling membuat melakukan hal-hal yang baik nah barangkali bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia ini nah itu dia nah ini dia jawabannya saya perbesar dikit nah ini in nah ini dia ya bisa kalian bisa kalian bagi yang menggunakan HP ya bisa selesai ini nah itu dia jawabannya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe dan like videonya sampai jumpa ya 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 ya